Biar jadi orang yang dicinta sama Allah SWT Sekurangnya ada lima tangga yang kamu mesti naikin Tangga yang pertama teman-teman Namanya tangga taubat Taubat itu semacam mandi Membersihkan diri dari dosa-dosa Bukan artinya taubat itu mandi, bukan Semacam itu Membersihkan diri gitu Taubat itu ngebersihin diri dari dosa-dosa Dengan cara gak ada di dosa-dosa itu lagi Tinggalin perbuatan dosa Nyesel sama Allah SWT Ya Allah jangan biarkan saya berada dalam jalan salah ya Allah Tetapkan saya dalam jalanmu ya Allah Itu nomor satu Kemudian yang nomor dua teman-teman sedikit sekalian Habisnya taubat kamu mesti berilmu Belajar Alhamdulillah sekarang ini kan mau belajar gampang nih Tinggal buka Youtube gitu Tinggal buka Instagram Asal jangan nyarinya yang gak bener-nggak bener Mau nyari apa aja kan ada gitu kan Belajar Tapi kamu mesti kenali dulu siapa yang kamu belajar darinya Nyarinya ulama yang punya silsilah ilmu Sambung kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ketahuan bergurunya dari siapa Dianya berguru dari siapa Terus seperti itu Kemudian pegang Pegang erat-erat Gak usah pakai bingung-bingung Ikuti aja gitu Belajari aja Mustahil apakah harus ada Kayak ketemu Bayat Saya gurumu Saya muridmu Gak perlu seperti itu Saya bahkan kepada guru-guru saya Gak pernah seperti itu Gak pernah yang saya datang kepada guru saya Terus bilang Akui saya sebagai muridmu gitu Atau kita bayat gitu ya Gak ada Gak ada seperti itu Kami ikut pada apa yang beliau sampaikan Gitu kan Kami pegang apa yang beliau sampaikan kepada kami Dan insyaallah dengan cara itu Kita bisa diakui tidak hanya di dunia Akan tetapi juga sampai di hari akhirat nanti Dari para ulama-ulama kita Saya bahkan pernah dengar Dari Habib Hasan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Assyatiri Beliau pernah mengatakan Bahwa kedekatan murid dengan gurunya Bukan terukur dari banyaknya salaman Banyaknya kita ngabisin bekas minumannya misalnya Atau tangan beliau pernah ditaruh di atas kepala kita Ditaruh di dada kita gitu ya Gak bukan dari hal-hal yang seperti itu Bukan dari hal-hal yang seperti itu Akan tetapi Allah melihat bagaimana hatimu mencintai dia Dan bagaimana hatimu Sami'na wa'atokna Terhadap apa yang beliau sampaikan Kita dengar dan kita patuhi Yang ketiga Taqwa teman-teman Apa itu taqwa? Laksanakan perintah Allah Tinggalkan larangan Allah SWT Salah satu bagian dari taqwa juga Pastikan makanan, minuman yang masuk dalam perutmu Adalah makanan dan minuman yang halal Dan yang keempat teman-teman saya sekalian Pengen jadi hamba Allah yang dicinta Hatimu bersihkan Jangan biarkan hatimu Ada kebencian terhadap siapapun Jangan Jangan Kamu susah buat dicinta sama Allah Kalau hatimu masih punya kebencian terhadap siapapun Jadi Jangan ada pengecualian dalam hatimu untuk kamu maafkan Dek Jangan Mau-maunya Menaruh kebencian dalam hatimu kepada siapapun Hatimu terlalu berharga Ia adalah barang paling mahal yang kamu punya Jangan taruhkan yang kotor-kotor dalam hatimu Kalau ada orang berbuat salah kepadamu Buang jauh-jauh darimu Lupakan begitu saja Sebagai mana dia berbuat salah padamu Kamu pun juga mungkin Untuk berbuat salah Atau gini usazah Biarkan Allah nanti yang akan membalas Tidak usah Tidak usah Kamu jangan melibatkan Allah urusan balas-membalas Itu biarkan jadi urusan Allah SWT Kamu tidak usah ikut-ikutan Tidak usah Jadi Jangan biarkan kebencian Mengotori ruang hatimu Sehingga hatimu pantas Untuk diturunkan cintanya Allah Kemudian tangga yang terakhir Kalau kamu ingin menjadi seorang yang dicinta Dan mencintai Allah SWT Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan Cintailah para kekasih-kekasihnya Disanalah Allah bertahta Deketilah para kekasih-kekasihnya Deketilah para ulama-ulama Cintailah mereka Dan kalau bicara tentang manusia yang dicinta di sisi Allah SWT Tak ada manusia Lebih dicinta oleh Allah SWT Daripada sang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Lima hal tersebut Jika ada pada dirimu Hatimu layak Untuk Allah SWT Meletakkan cintanya kepadamu Dan ketika Allah sudah mencintaimu Teman-teman saudariku sekalian Dengarkan hadisnya Ketika Allah cinta kepadamu Allah apabila mencintai seorang hamba Dia akan memanggil malaikat Jibril Ya Jibril ini wahibu fulanan ibin fulan Fa'ahibbah Wahai Jibril aku cinta kepada hambaku fulan bin fulan Maka cintailah dia Malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut Kemudian malaikat Jibril memanggil kepada penghuni langit Wahai penghuni langit Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan Maka cintailah dia Saudariku sekalian yang saya muliakan Kalau kamu sudah meraih cintanya Allah SWT Kamu tidur Dan Allah mencintaimu Kamu masuk kamar mandi Dan Allah mencintaimu Kamu pergi Dan Allah mencintaimu Kamu keluar rumah Dan Allah mencintaimu Kamu duduk di tempat ini Dan Allah mencintaimu Sehingga rahmat Allah diturunkan atasmu Dan mengalir kepada orang-orang yang ada Di sekitarmu Keberadaanmu bisa menjadi tempat Turunnya hujan rahmat Allah di atas muka bumi Dan mencegah balak bencana turun di atas muka bumi ini Saudariku sekalian yang saya muliakan Mari meraih cinta Allah SWT Sebab jika itu kita dapatkan Akan memenuhi semua kebutuhan kita terhadap cinta Dari siapapun